Perwira menengah TNI, Kolonel Priyanto terduga pembunuhan dua sejoli dalam kasus tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat, didakwa pasal berlapis. Sementara dua anggota TNI lain yang ikut bersama Kolonel Priyanto disidang di dua pengadilan berbeda. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menggelar sidang perdana kasus tabrak lari yang menewaskan dua remaja pada 8 Desember 2021 lalu. Sidang dihadiri oleh terdakwa Perwira menengah TNI, Kolonel Infantri Priyanto. Auditur militer atau penentut umum dalam peradilan militer mendakwa Kolonel Priyanto dengan pasal berlapis. Terdakwa dinilai telah melakukan pembunuhan berencana hingga menghilangkan jasad dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang. Dalam kasus tabrak lari dua sejoli ini, Kolonel Priyanto ditangkap bersama dua anggota lainnya, yakni Kopral 2 Andreas Duyatmoko dan Kopral 1 Soleh. Dua terdakwa lainnya menjalani persidangan di dua pengadilan militer berbeda. Video amatir berdurasi sekitar 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan Handi Saputra dan Salsabila yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagreg, Jawa Barat. Pelaku tidak membawa korban ke rumah sakit, malahan minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah limbangan Garut. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sumai Serayu, Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil otopsi tim dokter kepolisian menyebutkan penyebab kematian Handi Saputra karena saluran pernafasan dan paru-paru kemasukan air dan juga pasir. TNI akhirnya mengungkap 3 oknum prajuritnya yang diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila yang tega membuang korbannya di Sumai Serayu, Jawa Tengah. Selain ancaman pidana, Paklima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan sanksi pemecatan terhadap 3 oknum prajurit yang diduga menabrak sejoli di Nagreg dan membuangnya di Sumai Serayu ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.